Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di video pembelajaran Mata pelajaran fisika kelas 10 semester 1 pada fokus bahasan metode ilmiah Metode ilmiah ini terdapat pada bab 1 yaitu ruang lingkung fisika, besaran, dan pengukuran Materi ini terpaut pada KD 3.1 dan 4.1 yang berbunyi menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari metode ilmiah dan keselamatan kerja laboratorium Sedangkan KD 4.1 menjelaskan membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja Selanjutnya, kenapa materi metode ilmiah harus benar-benar dikuasai oleh siswa Yang pertama adalah lembaga LIPI Setiap tahun selalu mengadakan kompetensi ilmiah Dimana kompetensi ini diikuti oleh seluruh siswa tingkat SMA di Indonesia Selanjutnya, apalagi di madrasah telah keluarnya KMA nomor 183 tahun 2019 Dimana madrasah harus memiliki program keunggulan bidang riset dan sains Selanjutnya, kita akan membahas apa itu metode ilmiah Berbicara metode ilmiah, maka kita harus paham apa arti metode ilmiah Metode ilmiah adalah langkah kerja yang digunakan oleh para peneliti Untuk menjawab suatu permasalahan Metode ilmiah ini digunakan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah Ada permasalahan dikaji dengan menggunakan metode ilmiah Maka akan menghasilkan karya ilmiah Lalu, ada beberapa kriteria metode ilmiah Yang harus kita pahami dan kuasai Agar nantinya menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik Yang pertama adalah kriterianya bersifat fakta Seluruh informasi, seluruh data dokumen Harus benar-benar berdasarkan fakta Tidak boleh kata orang atau isu dan lain sebagainya Selanjutnya, yang kedua Bebas dari prasangka Informasi, lagi-lagi informasi, data Itu benar-benar faktual Tidak boleh berdasarkan prasangka Selanjutnya, yang ketiga Berdasarkan prinsip analisis Artinya, bahwa dalam suatu metode ilmiah Atau membuat suatu karya ilmiah Permasalahan-permasalahan yang ada Harus diselesaikan berdasarkan prinsip analisis Selanjutnya, harus melalui hipotesis Kriteria yang keempat adalah harus ada hipotesis Nanti, dalam kita membuat suatu karya ilmiah Tahap-tahap metode ilmiah itu Akan ada tahapan Yaitu pengajuan hipotesis Artinya, kita harus membuat dugaan sementara Selanjutnya, yang kelima adalah Berdasarkan teknik kuantitatif Ini artinya, bahwa di dalam suatu Membuat karya ilmiah Menggunakan metode ilmiah Nanti akan ada hitung-hitungan Analisis data Menggunakan statistik sederhana Ataupun yang lebih sederhana Akan digunakan Yaitu teknik kuantitatif Kita sudah membahas kriteria Selanjutnya, kita akan membahas Apa sih tahap-tahap langkah-langkah Dalam metode ilmiah Yang pertama, langkah-langkah metode ilmiah adalah Identifikasi masalah Identifikasi masalah adalah Untuk mencari masalah sebanyak-banyaknya Melalui studi pendahuluan Pengajian literasi Pencarian informasi Seluruh masalah yang akan dikaji Itu dikumpulkan pada identifikasi masalah Yang kedua adalah Perumusan masalah Setelah kita melakukan identifikasi masalah Maka kita akan menghasilkan banyak masalah Supaya kita lebih terfokus Dan bisa diselesaikan Maka kita harus rumuskan Kita harus memilah Mana yang akan menjadi prioritas Permasalahan yang akan kita kaji Dalam karya ilmiah Selanjutnya adalah Mengumpulkan informasi Ini langkah yang ketiga adalah Mengumpulkan informasi Permasalahan yang sudah kita rumuskan Misalnya dari 10 permasalahan Kita rumuskan menjadi 4 permasalahan Maka 4 masalah ini Harus kita cari informasi sebanyak-banyaknya Terkait dengan 4 masalah ini Teorinya Kajian-kajian penelitian sebelumnya Kita cari terkait dengan keempat masalah tersebut Selanjutnya adalah Pengajuan hipotesis Setelah kita menggali informasi Terkait masalah yang sudah kita pilih Maka tentunya Ada masalah-masalah yang Lebih mendapat perhatian Yang teorinya lebih banyak Dan lain sebagainya Maka dari itu Maka kita membuat hipotesis Yaitu membuat dugaan sementara Dari 4 masalah Tentunya akan mana yang kita akan buat hipotesis Tentunya berdasarkan hasil informasi-informasi Selanjutnya adalah Melakukan eksperimen Tadi kita sudah melakukan hipotesis Dugaan sementara Di tahap yang kelima Melakukan eksperimen Artinya bahwa Dugaan sementara Atau hipotesis yang kita ajukan Harus kita uji Dalam kegiatan eksperimen Selanjutnya adalah Analisis data Data-data Baik kualitatif Atau kuantitatif Yang diperoleh Pada kegiatan Eksperimen Ini akan kita analisis Kita akan olah Datanya Sesuai dengan kebutuhan Dari hipotesis Yang kita ajukan Nantinya akan menghasilkan Data-data Yang akan mendukung Hipotesis kita Selanjutnya Tahap yang terakhir Yang ketujuh Adalah Mengambil kesimpulan Dari data-data Hasil analisis Yang kita peroleh Di eksperimen Maka kita bisa Mengambil kesimpulan Memperkuat hipotesis Apakah hipotesis Yang kita ambil Benar adanya Atau tidak benar Maka ini Akan dilakukan Melalui Analisis Data Itulah Tujuh Langkah-langkah Dalam metode ilmiah Selanjutnya Kita akan coba Memberikan Suatu ilustrasi sederhana Suatu penelitian Karya ilmiah Yaitu dengan Judul Yaitu Fungsi jaring laba-laba Kita akan membuat Suatu karya ilmiah Dengan judul Fungsi jaring laba-laba Maka bagaimana caranya Maka kita harus Menggunakan Tahap-tahap Metode ilmiah tersebut Nah kira-kira Apa fungsi Jaring laba-laba Ya maka kita akan Membuat suatu Karya ilmiah Dengan judul Fungsi jaring laba-laba Langkah-langkah kita Maka yang pertama adalah Kita harus Mengidentifikasi Masalah Kita harus Mencari Melalui Studi pendahuluan Terkait Teori Informasi Apa yang berkaitan Dengan Laba-laba Khususnya Jaring laba-laba Berbanyak Referensi Terkait jaring laba-laba Ataupun Terkait dengan Laba-laba Itu sendiri Maka itulah Yang harus dilakukan Pada tahap Identifikasi Masalah Selanjutnya Adalah Merumuskan Masalah Seandainya Tadi di tahap Satu Misalnya Kita banyak Mendapatkan Apa namanya Masalah Informasi Terkait dengan Jaring laba-laba Misalnya kita Anggap Tadi ada 20 masalah Informasi Dari 20 Ini Kita akan Rumuskan Masalahnya Mana teorinya Lebih kuat Mana Pembahasannya Lebih banyak Misalnya kita Ambil Empat Saja Misalnya Ini hanya Contoh Misalnya Rumusan masalah Kita hanya Ambil Empat Yaitu Ternyata Fungsi Jaring laba-laba Yang pertama Adalah Tempat Tinggal Yang kedua Adalah Tempat Berkembang Bia Yang ketiga Adalah Sebagai Tempat Perlindungan Atau Jadi rumah Yang keempat Adalah Penjebak Mangsa Ini ada Empat Ini contoh Dari Berapa masalah Yang kita Temukan Tadi Di identifikasi Kita rumuskan Menjadi Empat Masalah Selanjutnya Adalah Kita akan Melakukan Pengumpulan Informasi Terhadap Empat Masalah Yang kita Tentukan Yang kita Ambil Dari Empat Masalah Ini Kita Kaji Lagi Informasi Data Penelitian Sebelum Sebelumnya Kita cari Kira-kira Mana Yang Lebih Menjurus Ke Fungsi Dari Jaring Laba-laba Tentunya Dengan Berdasarkan Teori Yang ada Dari Empat Ini Kita Ambil Nanti Yang akan Kita gunakan Sebagai Hipotesis Ini Kita Andai Lagi Seandainya Dari Keempat Ini Yang Paling Muncul Yang Paling Kuat Yaitu Dari Berdasarkan Data Yang kita Pule Misalnya Fungsi Jaring Laba-laba Sebagai Penjebak Mangsa Maka Maka Ini Yang Harus Kita Buat Sebagai Hipotesis Jadi Apa Hipotesis Kita Bahwa Jaring Laba-laba Berfungsi Sebagai Penjebak Mangsa Nah Itulah Hipotesis Kita Yang Sudah Kita Rumuskan Yang Sudah Kita Tentukan Yang Sudah Kita Ajukan Berdasarkan Data-data Yang Kita Peroleh Selanjutnya Apa Yaitu Kita Langkah Yang Kelima Melakukan Eksperimen Hipotesis Sudah Diajukan Untuk Membuktikan Maka Kita Butuh Yang Namanya Eksperimen Atau Percobaan Tentunya Sebelum Kita Melakukan Perjobaan Atau Eksperimen Maka Kita Harus Mempersiapkan Data-data Alat Dan Sebagainya Supaya Nantinya Eksperimen Yang Kita Lakukan Berjalan Dengan Lancar Jadi Apa Yang Harus Saya Lakukan Sekarang Kalau Saya Pengen Membuktikan Bahwa Jaring Laba-laba Berfungsi Sebagai Penjebak Bangsa Maka Saya Harus Membiapkan Target-target Jaring Laba-laba Karena Ini Jaring Laba-laba Tidak Bisa Dibuat Maka Harus Saya Mencari Target-target Yang Harus Nanti Yang Akan Menjadi Sempol Atau Tempat Penelitian Misalnya Saya Sudah Memperoleh 5 Target Jaring Laba-laba Jaring Laba-laba 1 Jaring Laba-laba 2 Jaring Laba-laba 3 Dan Sampai Jaring Laba-laba 5 Ini Yang Jadi Target Pengawasan Dan Penelitian Saya Kemudian Saya Melakukan Suatu Eksperimen Meneliti Melihat Mengawasi Memantau Dan Sebagainya Dari Yang Kelima 5 Jaring Laba-laba Misalnya Saya Mendapat Data Seperti Ini Ini Contoh Ada 5 Jaring Laba-laba Yang Pertama Jaring Laba-laba Ada Tapi Mangsa Laba-laba Tidak Ada Yang Kedua Laba-laba Ada Tapi Mangsa Tidak Ada Yang Ketiga Laba-laba Ada Mangsa Ada Dan Yang Ke Empat Laba-laba Ada Laba-laba Tidak Ada Mangsa Ada Dan Yang Kelima Laba-laba Tidak Ada Tapi Mangsa Ada Dari Lima Data Yang Kita Peroleh Ini Tentunya Kita Bisa Melihat Mana Yang Paling Kuat Apakah Benar Jaring Laba-laba Sebagai Penjebak Mangsa Atau Mungkin Tidak Benar Karena Kita Mengambil Sebagai Penjebak Tau Sepert Tau Jaringnya Untuk Tempat Tinggal Tapi Dari Lima Ini Kita Sudah Bisa Ternyata Jaring Laba-laba Ini Fungsinya Lebih Banyak Sebagai Penjebak Mangsa Nah Dari Data Eksperimen Ini Kita Ambil Dan Ini Kita Masuk Ke Tahap Berikutnya Yang Kenam Analisis Data Data Yang Kita Peroleh Dari Hasil Eksperimen Ladi Kita Analisis Kita Olah Kita Cari Teori Pembanding Sebagainya Sehingga Kita Data Ini Nanti Bisa Kita Gunakan Sebagai Pembuat Kesimpulan Data Data Yang Kualitatif Dan Kuantitatif Itu Diolah Semuanya Kemudian Digunakan Sebagai Kesimpulan Jadi Apa Kesimpulan Kita Tahap Selanjutnya Yang Ketujuh Kesimpulan Ini Hanya Ilustrasi Tadi Kita Dapat Data Yang Paling Dominan Fungsi Jaring Laba Laba Adalah Sebagai Penjebak Mangsa Maka Kita Membuat Kesimpulan Berdasarkan Hasil Eksperimen Dengan Sample 5 Sekian Sekian Maka Kami Menyimpulkan Bahwa Fungsi Jaring Laba Laba Adalah Sebagai Penjebak Mangsa Bukan Tempat Tinggal Tempat Berkembang Biak Dan Lain Sebagainya Nah Itulah Tadi Ilustrasi Apa Nama Sederhana Terkait Dengan Penelitian Ilmiah Kerja Kerja Tentang Tentang Fungsi Dari Jaring Laba Laba Semoga Ini Bisa Dipahami Dan Bisa Bermanfaat Lebih Kurangnya Kami Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Akan Kami Perbaiki Di Video Selanjutnya Mari Kita Biasakan Yang Benar Bukan Membenarkan Kebiasaan Salam Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh